Labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarikalaka. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan hanya milikmu. Tidak ada syarikat bagimu. Allah ta'ala berfirman kepada Ibrahim alaihissalam dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Kala itu Ibrahim alaihissalam berdiri di jabal kubis yang kering dan pandus. Tak ada air barang setitik, tak ada tumbuh-tumbuhan barang sebatang, tak ada seorang pun di sana, tak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu, kepada siapa aku berseru, kata Ibrahim alaihissalam. Tak kalah hatinya ragu, kembali Allah memerintahnya. Serulah kepada seluruh umat manusia berhaji ke rumahku. Nanti aku yang akan menyampaikan seruanmu itu kepada mereka yang ditakdirkan menunaikan kewajiban mulia ini hingga hari kiamat. Sesaat kemudian, terdengarlah seruan Ibrahim alaihissalam menggelegar, mengalungi padang tandus ibu, Mengalahkan deru angin padang sahara, menggema ke seluruh pelosok dunia. Dari jabal kubis itu beliau menyeru agar orang-orang datang berhaji. Akhirnya, kerapuan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu marah. Terima kasih telah menyeru agar orang-orang datang berharga. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.